Intro Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar Tiba-tiba saja kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Mendadak dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar Satu hal poin pernyataan Erlangga adalah dirinya mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar Mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat Maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar DPP Partai Golkar langsung menyikapi mundurnya Erlangga yang disebut sebagai keputusan pribadi dan tanpa paksaan Meski surat pengunduran diri sudah disampaikan, namun secara resmi baru ditelapkan pada rapat pleno 13 Agustus Sekaligus memilih PLT Ketua Umum Golkar DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari Kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum Meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau Mundurnya Erlangga Hartarto dari Kursi Ketua Umum Partai Golkar dinilai janggal Apalagi mendekati Munas Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai ada kekuatan luar Golkar yang ingin Erlangga mundur Ya saya sih melihatnya bahwa ini invisible hand ya kekuatan luar Golkar Kekuatan kekuasaan yang memang menginginkan Erlangga mundur digantikan oleh orang yang bisa dikendalikan oleh kekuatan luar itu Ya apapun itu Golkar punya dinamikanya sendiri ini adalah terjadi tadi ya begitu cepat Dan saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada fungsi partai ya manajemen konflik Kalau Golkar mampu menyelesaikan ini secara smooth makanya Golkar akan baik-baik saja Erlangga saat ini fokus sebagai menko bidang perekonomian DPP Golkar menyebut Erlangga menuju IKN untuk rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo Tim Liputan, Kompas TV